Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajma'in amma ba'd Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk Baik manusia, binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan Islam mengajarkan kepada kita etika dalam bersosial Berbicara misalkan Islam mengajarkan kepada kita supaya mengucapkan, mengutarakan kalimat-kalimat yang baik Islam mengajarkan kepada kita untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang dapat menyebabkan orang lain Bahagia dan senang dengan apa yang kita ucapkan itu Bahkan sebaliknya Islam melarang kita Islam sangat membenci kepada orang-orang yang melontarkan ucapan-ucapan Yang menyakiti hati orang-orang yang mendengarnya Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah mengatakan Seorang muslim yang baik adalah dia yang bisa menyelamatkan muslim-muslim lainnya Dari ucapannya dan dari perbuatannya Masya Allah inilah Islam Ajarannya begitu indah Dia mengajarkan keindahan-keindahan kepada kita semua Keindahan dalam berucap dan keindahan dalam perbuatan Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan bahwa Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendalah baginya untuk mengungkapkan mengatakan kata-kata yang baik atau diam saja Coba lihat bagaimana Islam Rasulullah mengenyandingkan antara keimanan dan perbuatan yang baik Yaitu melalui ucapan kita Kita belum sempurna keimanannya Kita belum dikatakan orang muslim yang begitu beriman kepada Allah Sebelum kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik dari lesan kita Ataupun misalkan tidak mampu cukup hanya diam saja Hari ini kita melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita Yang begitu banyak tampil di media sosial Tampil di renah publik, di depan masyarakat Bahkan dia seorang ustad Akan tetapi ucapannya tidak baik Ucapannya tidak begitu mengandung hikmah-hikmah Yang bisa dipetik oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya Melainkan kata-kata yang dia keluar adalah kata-kata yang kasar Mencaci, memagi Padahal Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk berbuat demikian Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah SWT Inilah Islam yang mengajarkan kepada kita keindahan Keindahan dalam berucap dan keindahan dalam perbuatan Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Akhir kalam, Wallah muwafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!